Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatur fan kipas PS3 ya Atau mungkin fan itu kipas ya dan kalau misalnya kalian bisa mendengar gitu ya contohnya kayak gini Nah contohnya kayak begitu ya jadi kalian bisa mendengar gitu ya berisiknya gitu ya Dan ini kalau misalnya kalian melihat disini untuk kipas yang saya gunakan itu 76% tuh disitu ada tulisannya 76% dan seberisik itu ya Dan belum 100% dan kalau misalnya kalian bertanya gitu bang fungsinya buat apa kok biar kipasnya biar berisik gitu biar 100% biar apa Nah jadi kalau misalnya kalian misalnya abis main PS3 nih gitu kan PS3 nya otomatis panas gitu kan Nah kalian bisa pakai kipasnya dinaikin misalnya 50-70% gak harus sampai 100% dan kayak misalnya biarin 10 menit baru kalian matiin Jadi biar panasnya biar cepat keluar juga dan biar suhu pada RSX nya juga dan prosesornya biar cepat dingin gitu ya Dan disini kita akan melihat suhunya untuk CPU nya 61 derajat dan RSX nya 65 derajat ya Dan disini mungkin kalau misalnya kalian bertanya gimana caranya disini kita akan install dulu ya kan webman mode Disini kalian cukup ke package manager ya Dan disini kalian install package file dan standard seperti biasa dan kalian cukup cari yang namanya webman mode Kalian bisa cari di deskripsi di bawah gitu kan untuk downloadnya dan setelah ada gitu kan disini kalian cukup buka aja yang webman mode nya Nanti kalau misalnya udah kalian pencet gitu kan nanti bakal restart ya kalau gak salah PS3 nya Dan nanti akan kalian ke webman games gitu kan disini kalian cukup ke webman setup ya Dan disini nanti kalian cukup ke PS3 webman ya kan dan disini kita akan pencet bulet Kok gak mau sih? Atau mungkin ya freeze ini ya gak tau kenapa freeze Coba disini kita akan tungguin Oke mungkin disini kita akan exit dulu ya untuk ininya Disini kita akan matiin dulu kipasnya ya biar gak berisik Nah nanti akan mati gitu kan contohnya kayak gitu Dan disini kita akan terbuka yang seperti ini ya untuk ininya untuk kayak semacam pilihan-pilihan web gitu ya Dan disini kalian juga bisa pilih-pilih ya untuk autonya Misalnya kalian saat kipas itu atau mungkin saat suhu misalnya 60 derajat Kalian bisa langsung fan speednya kalian atur gitu kan berapa gitu kan Atau mungkin ya yang lowestnya itu berapa atau mungkin yang paling minimum untuk fan speednya berapa Kalian bisa atur-atur disini misalnya kalian pengen checklist disininya nih Kalian pencet apa nih X ya Nope Itu kan disini pencet bulet ya batu ya Nah pencet bulet untuk di checklist Dan Nah kalau misalnya kalian mau atur-atur sendiri ya Silahkan cuman disini untuk atur kipasnya itu Kalian cukup misalnya manual gitu kan disini Misalnya atau mungkin kalian cukup ke yang ini ya kan Yang lihat nih disini ada XMB in-game patch shortcut ya Disini kita akan cari yang fan control on-off gitu kan Jadi L3, R2, lalu start ya Jadi itu kalau misalnya kalian mau shortcut untuk nyalain fan-nya Jadi kalau misalnya fan-nya dinyalain Itu nanti akan otomatis menjadi 76% dari kecepatan kipas maksimumnya Dan mungkin disini kita akan ganti ya Mungkin angkanya jangan 76 deh ya Mungkin disini kita akan ganti jadi 766% gitu ya Bisa gak tuh? Bisa kayaknya pak Kayaknya jangan deh ya Nanti bakal langsung rusak mungkin nih kipasnya Saya takutnya rusak juga ya kan Dan disini kita akan ganti saja menjadi misalnya 50% ya Disini kita akan ganti 50% Dan untuk minimum fan speednya disini Disini saya pilih misalnya Mungkin 25 Mungkin disini kita akan pilih 25 ya 25 disini kita akan Kita akan save mungkin ya Kalau misalnya kalian mau ya kan Misalnya disini kita akan save Dan disini Kalau misalnya kayak gitu Setiap suhunya menyentuh gitu ya Misalnya menyentuh suhu 61 derajat lebih gitu kan Misalnya nih 61 derajat lebih Itu nanti akan menjadi 50% Oh enggak Atau mungkin kalau itu kalau dipencet auto ya Misalnya di auto gitu Kalau misalnya 61 derajat nanti Dynamic ya File fan controlnya Dan Kalau misalnya kalian mau langsung 50 Silahkan gitu kan Dan disini kita akan save mungkin ya Disini kita akan save ya kan Disini kita akan exit ya Dan untuk kalau misalnya mau matiin Kalian cukup pencet L3 Yaitu analog yang kiri Ditekan sekali Terus R2 Terus start Ya Nah mungkin enggak Nah mungkin enggak bisa sekali pencet gitu kan Kalau saya enggak tahu kenapa Nanti akan disable Dan disini kita akan select ya Select dan start Untuk melihat suhu ya Dan itu suhunya CPU nya 61 64 Dan fan nya 28 Disini kita akan nyalain lagi fan nya ya Ya kan Sekali lagi enggak bisa sekali Nah Enggak bisa sekali pencet gitu kan Enggak tahu kenapa Mungkin karena shortcut nya Mungkin stick saya enggak benar gitu kan Dan disini kita akan pencet Yang select dan start gitu Dan kalian bisa melihat disitu Fan nya 50% ya Kalau misalnya kalian mau naikin Misalnya Cukup kalian pencet yang tadi aja Untuk yang Yang tadi ya Yang webman games Webman setup Dan disini PS3 webman setup ya Dan kalian pencet bulat Kalian tungguin aja Kalau misalnya enggak bisa ngeklik-ngeklik Itu berarti memang nunggu gitu ya Dan disini kalian cukup Misalnya ganti Misalnya nih Disininya misalnya Kalian mau ganti Jadi 100% misalnya ya Coba saya juga mau tahu 100% Seberisik apa gitu Dan disini kita akan Save mungkin ya Uh Gila pak ya Isik banget Bener Enggak jangan 100% deh Jangan 100% 95 Enggak tahu kenapa Diturunin jadi 95 Mungkin enggak bisa 100% ya Disini kita akan 60 aja deh Atau 65 deh Ya Disini kita akan enter Dan disini kita akan Save ya Nah nanti akan turun Ke 65 Dan disini kita akan yes Tapi sebelum saya matiin Mungkin ya Sebelum saya matiin Coba disini kita akan cek dulu Ya kan 65 atau enggak Nah Itu fan nya Kalian bisa lihat disana 65 Di pojok kanan ya Dan untuk suhunya 58 Ya kan Dan sekali lagi Kalau misalnya saya Boleh saranin gitu ya Saya Kalau misalnya kalian Baru main game Misalnya nih Main PS3 gitu ya Misalnya udah Misalnya udah 3 jam gitu kan Panas tuh Nah saya saranin kalian Cukup diemin 10-15 menit dulu Di mode kipas yang lumayan tinggi ya Jadi Sekitar 50% ke atas Lumayan tinggi Dan kalian bisa Mengurangi suhu Pada CPU dan RSX nya Jadi sebelum dimatiin Kalian Frame nya Kalian settingnya dulu ya kan Jadi biar dingin PS3 nya Dan kalian matiin Si ininya Si kontrolnya Kalau misalnya Kalian gak matiin Dan lalu kalian Matiin Atau mungkin Shutdown PS3 nya Nanti begitu nyala Nanti kipasnya Mereka berisik lagi Dan kalau misalnya Mau dimatiin Cukup R3 Start dan R2 Nanti akan mati ya Nanti akan mati Dan udah Nanti gak akan berisik lagi Gitu ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya Jangan lupa untuk like Share dan subscribe Seperti biasa Nama saya Ray Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax